Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini So di video kali ini kita akan membahas Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pria Pada saat pake serum Dan ternyata guys, asal kalian semua tau, cek per cek Aku pribadi juga termasuk orang yang pernah Salah ketika menggunakan serum Makanya aku buat video ini biar kita semua sama-sama tau Kesalahan-kesalahan itu, agar tidak diulangi lagi Dan bisa menggunakan serum dengan cara yang benar Agar kita semua mendapatkan Hasil yang terbaik, dan hasil yang maksimal Sesuai dengan manfaat dari serum yang kita gunakan Jadi kita semua gak rugi guys Beli serum mahal-mahal So apa aja kesalahan-kesalahan itu Makanya gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune Nah kesalahan yang pertama guys adalah Tidak mencuci muka sebelum menggunakan serum Cuci muka yang saya maksud adalah Menggunakan facial foam, atau sabun muka Bukan berwudu guys Karena banyak yang bilang bahwa berwudu itu juga cuci muka Memang bener guys Ketika kita berwudu, juga ada cuci mukanya Tapi bukan itu yang saya maksud Cuci muka yang saya maksud dalam video-video aku Adalah menggunakan sabun muka Facial wash, atau facial foam Jadi bukan berwudu Nah pada saat pagi tentunya semuanya cuci muka Menggunakan sabun Pada saat mandi Tapi guys, pada saat malam hari Kebanyakan dari kita ini malas untuk mencuci muka menggunakan sabun Jadi langsung pakai serum, kemudian tidur Nah ini adalah hal yang termasuk salah guys Kenapa? Karena sebelum mengoleskan serum di kulit wajah kita Kondisi kulit wajah kita ini harus bersih dari minyak, kotoran, debu, polusi Pokoknya semua kotoran Biar serumnya itu bisa meresap ke dalam kulit wajah kita Dan juga bekerja dengan baik di dalam kulit kita Makanya kita semua harus mencuci muka dulu sebelum menggunakan serum Nah kalau kalian semua cuci muka dulu sebelum menggunakan serum Otomatis tangan kalian juga bakalan bersih Karena tentunya tangan kita juga kena sabun Tapi kalau kita tidak cuci muka guys Kulit wajah kita kotor Kemudian telepak tangan kita juga kotor Terus langsung pakai serum Wah, aku kesian banget sama serumnya Bukan di kulit wajah kalian Kemudian guys, kesalahan kedua adalah salah urutan pemakaian Nah ini juga termasuk penting banget Jadi urutan yang benar untuk pria Serum itu digunakan di urutan kedua Setelah kita mencuci muka menggunakan facial wash atau facial foam Karena kita pria gak pakai toner Karena sampai sekarang aku belum dengar ada produk toner untuk pria Khususnya dari brand-brand pria Kayak Elvicto, Misklomen, Chlorismen, Niveumin, Rodeos, Garniermen, One Skin, dan yang lain-lain Rata-rata produk untuk cowok ya facial foam atau facial wash Kemudian serum dan cream atau sunscreen Jadi guys, pakai serumnya di urutan kedua Setelah kita semua menggunakan facial foam Kecuali kalau kalian semua ada yang pakai toner Pakai serumnya setelah menggunakan toner Jangan sampai kalian pakai serum setelah menggunakan cream 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 Atau sunscreen Itu salah besar guys Apalagi kalau kalian semua pakai serum Kemudian cuci muka Pakai facial foam Itu lebih salah lagi guys Kemudian selanjutnya guys Kesalahan ketiga adalah salah takaran Terlalu banyak mengoleskan serum di kulit wajah kita itu tidak baik Justru bisa memberikan efek buruk di kulit wajah kita Karena serum itu memiliki kandungan dengan konsentrasi yang tinggi Jadi gak boleh digunakan terlalu banyak Tapi jangan juga terlalu sedikit Karena kalau terlalu sedikit bisa-bisa serumnya gak ngefek di kulit wajah kita Terus harus gimana Jadi cara penggunaan takaran yang benar Gunakan sesuai anjuran dari kemasan produknya Tapi kalau setahu aku Rata-rata serum itu digunakan 3 tetes aja sekali pakai Serum Scarlet seperti itu 3 kali tetes Terus kalau yang aku pakai Serum Elevicto juga aku gunakan 3 tetes Kecuali kalau kalian semua mau gunakan juga di bagian leher Kalian bisa tambah 2-3 tetes lagi Untuk di bagian leher kalian Jadi sekali pakai bisa sampai 6 tetes 3 tetes di wajah 3 tetes juga di leher Nah kesalahan selanjutnya guys Yang keempat adalah serum belum meresap di kulit wajah kita Kemudian kita melanjutkan menggunakan skincare lain Misalnya kalian menggunakan rangkaian skincare yang banyak Pakai krim dan juga sunscreen Nah kalian semua harus tahu Bahwa serum itu memiliki tekstur yang lumayan cair Jadi dia sifatnya membasahi kulit wajah kita ketika kita mengoleskannya Dan juga tentunya mereka butuh waktu untuk bisa kering di kulit wajah kita Nah agar serum yang kita gunakan bisa bereaksi dengan baik di kulit wajah kita Dan bekerja dengan baik di kulit wajah kita ini Maka kita harus bersabar menunggu Bukan menunggu mantan untuk ngajak balikan Tapi menunggu serumnya untuk bisa kering di kulit wajah kita Nah setelah dia meresap dan benar-benar kering Baru kemudian kita boleh menggunakan krim atau sunscreen Tapi guys kalau serum yang aku gunakan Elvicto Dia itu termasuk serum yang lumayan cepat banget untuk kering di kulit wajah kita Jadi setelah dioleskan Beberapa saat kemudian Langsung kering Jadi nggak perlu tunggu lama Kalian semua bisa coba Jadi ingat guys Pastikan serum yang kalian gunakan itu sudah benar-benar meresap dan kering di kulit wajah kalian Baru kalian lanjutkan menggunakan skincare selanjutnya Misalnya krim atau sunscreen Kesalahan selanjutnya yang kelima adalah Tidak rutin dalam penggunaan serum Nah rata-rata anjuran penggunaan serum itu 2 kali sehari Pagi dan malam Nah aturan ini guys Sebaiknya kalian turuti Ikuti Agar manfaat dari serumnya benar-benar kita bisa dapatkan dengan cara maksimal Dan terbaik Soalnya kalau kita menggunakan serum karena mood Kalau lagi nggak mood Atau lagi males Nggak mau pakai serum Ya percuma guys Serumnya nggak bakalan ngefek di kulit wajah kita Secara maksimal Bahkan mungkin nggak ngefek sama sekali Jadi kita semua harus ikuti aturannya Kalau harus pakai 2 kali sehari Harus pakai 2 kali sehari Jangan bolong-bolong Kalau bolong-bolong Mending nggak usah pakai sekalian Karena sayang uangnya guys Serum itu nggak gratis Harganya lumayan mahal Tapi nggak ngefek di kulit kita Karena kita nggak pakai rutin Jadi biar kalian nggak rugi Gunakan secara rutin Kemudian selanjutnya kesalahan yang terakhir yang kenama adalah Gunta ganti serum dengan alasan bahwa serum yang kita gunakan Tidak memberikan efek apa-apa di kulit wajah kita Jadi guys Asal kalian semua tahu Serum itu juga butuh waktu berproses di kulit wajah kita Jadi nggak sekali pakai 2 kali pakai Langsung wow Terlihat efeknya Nggak guys Semua butuh proses Semua butuh waktu Paling tidak ya kalian bisa tunggu sekitar 1 bulan Kurang lebih Baru kalian semua bisa lihat hasilnya Itu pun kalau kalian rutin menggunakannya Dengan cara yang benar tentunya Jadi jangan cuma 1 minggu pemakaian Atau 2 minggu pemakaian Terus kalian belum melihat efek di kulit wajah kalian Langsung kalian hentikan Langsung kalian ganti Sabar guys Kalian semua harus sabar Walaupun serum punya zat atau kandungan dengan konsentrasi yang tinggi Tapi dia juga butuh waktu untuk memberikan efek yang baik ke kulit kita Dia juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan kulit wajah kita Jadi mesti sabar Nah asal kalian semua tau Sebelumnya aku menggunakan serum nasi fit yang dari Korea Tapi sekarang aku ganti menggunakan serum Elvicto Kenapa aku ganti? Bukan dengan alasan kalau serumnya nggak ngefek guys Serum nasi fit lumayan bagus Bikin cerah Tapi di kulit aku bikin berminyak Jadi aku merasa kurang nyaman Makanya aku ganti ke Elvicto So guys itu dia ada 6 kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan pada saat menggunakan serum Menurut kalian semua kesalahan mana yang paling sering kalian lakukan silahkan komentar di bawah Jadi mulai sekarang kalau udah tau kesalahan-kesalahan itu Jangan diulangi lagi Pakai serum dengan cara yang benar Agar kalian semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari serum yang kalian gunakan Jadi kalian nggak rugi beli serum So guys aku berharap banget semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua Kalau kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga Biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Follow juga aku di instagram aku at yudian.dscor376 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum guys Subscribe Bye Sub indo by broth3rmax